Intro Memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi Dan ini gak pernah kita lakukan di zaman PSB PSB memang yang tahap kedua dua calon Tapi memang gak ada yang berani Bahkan Hemokat pun gak berani mencalonkan diri Karena kalah Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani Bahkan semua orang berani dengan Puan Maharani Tapi kalau ditangkep-tangkepin Pimpinan partainya diancam Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief Yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba kemarin Ditangkap di sebuah hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat 3 Maret 2019 Ahaye memiliki melakukan siaran Pek Open Spare Dia mengatakan ini musibah yang bisa menimpa siapa saja Itu sangat tidak benar Ini hanya menimpa orang yang menggunakan narkoba Menimpa orang yang menggunakan narkoba seperti Andi Arief Orang-orang seperti kita yang tidak pernah tersentuh narkoba Tidak mungkin kena ini Menanggapi kasus Informasinya kualitasnya dia cek satu atau satu Politikus partai demokrat yang terjerat kasus narkoba Andi Arief Tiba di gedung badan narkotika nasional PNN untuk menjalani rehabilitasi Andi Arief menyatakan bahwa dirinya bukan kriminal Seperti atas pes tadi saya dijatakan bukan kriminal I am not kriminal Andi Arief itu kan selalu menyerang saya dengan cara yang tidak masuk akal Dia membuat berita, menyebarkan berita hoax tentang tujuh kontainer itu Dia marah, saya tidak katanya Kalau tidak nyatanya kan sudah ada yang ditangkap Orang pelakunya dan dia ikut menyebarkan itu dengan nada pura-pura bertanya Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai Dia sudah mendengar langsung Sekian ada dua pasar Lalu dia melakukan pemecekan pada orang Yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden Pak Presiden hanya mau dua calon Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil Om Amis kan sementara lagi masuk penjara Partai-partai lain yang di KIBPSK kalau tidak menurut dia tidak masuk penjara Jahat bukan? Jahat Jahat bukan? Jahat bukan? Jahat Ahaye terlalu dini Prematur mengatakan Polisi sudah mengatakan tidak ada tindakan justisya Kok dia ini jadi polisi? Dia jadi penyidik? Bung Andi Arief adalah korban Polisi tidak menemukan barang bukti Dan tidak benar ada kehadiran perempuan Polisi sudah memutuskan tidak ada tindakan pro justisya Dan Bung Andi Arief akan menjalani rehabilitasi Lalu apa nyerang saya itu dengan perkataan misalnya Mahfud itu kan bukan pejuang demokrasi Itu hanya penikmat demokrasi Seperti apa akses tadi saya dijadakan bukan kriminal Sehingga akhirnya pakai adresat lain Ya sudah lah saya tidak akan melayani kira-kira Salam salam Sampaikan sama Pak Mahfud MD Jangan asal bunyi Salam pembaharuan Saudara Genderang perang yang ditabuh oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyon atau SP Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyon atau AHY Melawan Presiden Jokowi Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kian memanas Kali ini giliran salah satu elit demokrat Andi Arief makin meningkatkan suhu pertarungan di antara kedua kubu Semakin halu bawa-bawa Presiden Terus sebut dan tuduh orang tanpa data dan fakta yang jelas Ini PDIP Puan atau Pemerintah Mahfud MD Gak mau cek urin Andi Arief Kadang orang kalau sedang dalam pengaruh obat Omongannya emang ngelantur sih Demikian kutipan salah seorang netizen Mengemintari video Andi Arief Yang viral di media sosial akhir-akhir ini Sebelumnya beredar potongan video berdurasi 1 menit 51 detik Yang memuat pernyataan Ketua Badan Pemenangan Penilu Atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief Di media sosial dan kalangan awak media Dalam video yang beredar itu Andi Arief berbicara soal dinamika perpolitikan jelang Pilpres 2024 Dalam video tersebut tampak Andi Arief sedang duduk berbicara dengan mengenakan pakaian buru muda Diwawancari oleh seseorang Video itu berlabel kalimat Jiwa Demokrat Andi Arief dalam video itu awalnya berbicara soal adanya dugaan penggunaan penegak hukum untuk urusan politik Namun Andi tak mendetail soal pemanfaatan penegak hukum tersebut kapan dilakukan Jadi arah kesana Memanfaatkan aparat penegak hukum sangat mungkin bisa terjadi Kata Andi Arief dalam video yang beredar dilihat Senin 26 September 2022 Memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi Dan ini gak pernah kita lakukan di jaman PSB PSB memang yang tahap kedua dua calon Tapi memang gak ada yang berani Bahkan Demokrat pun gak berani mencalonkan diri Karena kalah Mau menjalaniskan mengelawan Pak Jokowi waktu itu kalah Tak sampai disitu Andi Arief kemudian menyinggung soal peluang ketua DPP-PDIP Puan Maharani maju di Pilpres 2024 mendatang Menurutnya semua pihak sebenarnya berani saja menghadapi Puan dalam Pilpres Pasalnya kata Andi Semua pihak merasa yakin bakal menang jika melawan Puan dalam Pilpres Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani Bahkan semua orang berani dengan Puan Maharani Tapi kalau dicangkep-cangkepin dengan partainya Diancam Nah itu yang gak boleh Itu yang gak boleh Namun menurutnya keberanian semua pihak itu akan kurung terjadi Jika lawan politik mulai ditangkapi dan petigi parkol lain diancam Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani Hanya satu yang membuat Puan Maharani menang Semua ditangkapi saja Tutur Andi Arief Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani Hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang Semua ditangkapi saja Kemudian Andi juga menyinggung soal informasi yang dipulai Presiden RI KN6 Susilo Bambang Yudhoyon atau SPY Soal pemaksaan agar Pilpres diikuti hanya Dua pasang calon Dia SPY sudah mendengar langsung Skenario dua pasang Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari menurutnya Pak Presiden Pak Presiden hanya mau dua calon Kata Andi Saya silakan saja mengurimuat Silakan saja mengurimuat SBY bukan orang sembarangan Informasinya kualitasnya dia cek satu per satu Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai Mau mengeluh Dia sudah mendengar langsung Skenario dua pasang Lalu dia melakukan pengecekan Pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden Kenapa dua calon Pak Presiden Kan ada Anis Ada Ganjar Oh Anis kan sebentar lagi masuk penjara Tutur Andi Pak Presiden hanya mau dua calon Kenapa dua calon Pak Presiden Kan ada Anis Ada Ganjar Lebih lanjut Andi dalam video juga mengatakan Gubernur Jakarta Anis Baswedan akan masuk BUI Jika tidak mau mengikuti skanero kecurangan pemilu tersebut Termasuk parpol-parpol lain Jika tak nurut juga akan bernasib sama Terus partai-partai lain di KIB apa segala Kalau enggak kurut tinggal masuk penjara saja itu Kata Andi Arief dalam video tersebut Oh Anis kan sebentar lagi masuk penjara Partai-partai lain yang di KIBB sekalau kalau enggak nurut Ya tidak masuk penjara saja itu Ya bukan Jahat Orang satu ini memang aneh bin ajaib Kalau tidak dikatakan songong Dalam tidur itu dia sempat menantang bagi yang mau memuat pernyataannya Jadi ya silakan saja kalau mau dimuat Muatlah Nek saya silakan aja mau dimuat muatlah Silakan aja mau dimuat muatlah Eh giliran videonya viral Saat dikonfirmasi langsung oleh wartawan Andi meminta agar video tersebut jangan dikutip Dalihnya video itu hanya ditujukan untuk pihak internal Nyebelin enggak? Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya Mohon untuk tidak dikutip Tertama itu buat internal Kedua ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham Tweet Andi Arief dalam twitternya Senin 26 September 2022 Sontak saja klarifikasi Andi Arief ini pun mendapat hujan kecaman dari netizen Seperti komentar salah satu netizen ini Kalau untuk internal Boleh gitu mendiskreditkan orang lain Ngata-ngatain orang lain gitu Nggak gitu juga lah Walau konsumsi pribadi selaku orang beradab Nggak baik menjelek-jelekan orang Apalagi tanpa buti Netizen lain berkomentar Kalau memang itu benar yang disampaikan Anda Kenapa takut? Maju tak gentar Kalau memang ada yang dipotong Silahkan di-share video versi lengkapnya Nggak usah takut Maju terus untuk kebenaran Kecuali Anda ada fitnah atau bohong dalam video itu Nah ini beda cerita Akun lain turut menanggapi Gampang kan? Tinggal bilang tidak benar Tinggal bilang kena hack dan sebagainya Memang kerjaan kamu selain mabukkan selalu begitu Orang seperti ini kok dipakai sebagai pentinggi partai demokrat? Ada akun lain yang menyoal tentang ambigunya seorang Adi Harif ini Pertama untuk internal Poin ini ambigu Jika untuk internal Tapi bisa keluar publik Playing victim Jika video tersebut di-edit Anda mau vonis bahwa ada pihak atau oknum yang kontralah penyebabnya Playing victim lagi Hahaha Warga udah nggak sedungu dirimu bro Ada komentar lain dari netizen yang tak kalah pedasnya Kok demokrat mulai dari SBS dan kadernya Nggak ada kualitasnya Nggak ada harganya Selalu bikin hoax Fitnah dan hasutan Dimana nggak makin nyusup partai keluarga CKS Apa emang kualitas demokrat beginian? Sementara netizen lain mengungkap niat busuk Adi Harif untuk menjelekan PDP dan Presiden Jokowi Semua sudah beredar di media sosial Berarti sudah bebas dikutip Lagian video itu mau dipotong atau tetap utuh Sudah ketahuan niat busuk Anda yang hanya mau menjelekan PDP dan Bapak Presiden Jokowi Sementara konainan tangan di Arif agar mengeluarkan video utuhnya Biar masyarakat bisa menilai Juga menyindir seperti mewawancarai orang lagi sakau Coba keluarkan video yang nggak potong atau video utuhnya Biar masyarakat bisa menilai kalau video yang sekarang beredar Kayak mewawancarai orang lagi sakau Saudara Senada dengan cuitan netizen di awal yang di atas tadi Yang mengungkapkan agar perlu cek urin Andi Arif Karena barangkali efek ngarobat Tentu kita masih ingat Ketika orang ini pernah ditangkap karena kesandung kasus narkoba beberapa tahun lalu Andi Arif yang waktu itu menjabat sebagai wassekjen Partai Demokrat Sempat ditangkap di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat Pada minggu 3 Maret 2019 Malam karena diduga mengkonsumsi narkoba Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arif Yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba kemarin Ditangkap di sebuah hotel di kawasan Slipi Jakarta Barat 3 Maret 2019 Ia berada dengan satu orang lainnya yang berada dalam satu kamar yang sama Polisi pun sempat membeledah selama 4 jam Kamar tempat Andi Arif berada Andi Arif ditangkap di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat AHY melakukan siaran PKW PEN SPERS Dia mengatakan ini musibah yang bisa menimpa siapa saja Itu sangat tidak benar Ini hanya menimpa orang yang menggunakan narkoba Menimpa orang yang menggunakan narkoba seperti Andi Arif Orang-orang seperti kita yang tidak pernah tersentuh narkoba tidak mungkin kena ini Menanggapi kasus Bung Andi Arif ini adalah Kejadian yang menimpa Bung Andi Arif bisa terjadi kepada siapa saja Apapun alasan dan jalan ceritanya Kabar skrim Polri waktu itu Komjen Pol It Amnasis Membenarkan penangkapan Andi Arif Termasuk foto-foto yang beredarah terkait penangkapan Andi Arif Foto-foto katanya sebagian dapat dari hotelnya Hotel Peninsula Ujar Idham Senin 4 Maret 2019 lalu Pihak manajemen menara Peninsula membantah kurut serta menyebar foto-foto yang beredar Manajemen uten Peninsula tempat Andi Arif ditangkap mengungkapkan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar Andi Arif selama 4 jam Elisabeth mengatakan polisi datang sekitar pukul 20.50 WIB Minggu 3 Maret 2022 Proses penangkapan berlangsung hingga dini hari Yang kedua tadi AHI terlalu dini Prematur mengatakan Polisi sudah mengatakan tidak ada tindakan justisnya Kok dia ini jadi polisi? Dia jadi penyidik? Dia ini orang yang satu partai dengan Andi Arif Memberi penjelasan? Please silahkan Tetapi jangan mengintervensi seperti itu Bung Andi Arif adalah korban Polisi tidak menemukan barang bukti Dan tidak benar ada kehadiran perempuan Semua yang diedarkan di medsos Berasal dari sumber yang tidak diketahui Polisi sudah memutuskan tidak ada tindakan pro justisnya Dan Bung Andi Arif akan menjalani rehabilitasi Dalam foto yang beredar Kloset kamar hotel yang dihuni Andi Arif Dibongkar untuk mencari alat bukti Andi Arif diduga membuang barang bukti Bung ke kloset sebelum penggerbekan Tim Direkturat 4 Tindak Bidana Narkoba Baris Krim Polri mengumpulkan sejumlah barang bukti Dari kamar hotel tempat Arif ditangkap Ada sejumlah bungkus rokok Minuman, sedotan bong Termasuk kondom Baris Krim telah menguji urin Andi Arif Dan hasilnya positif Mengandung sabu Andi Arif pun langsung ditahan Pas saat ditangkap penyidik Baris Krim Polri Karena dugaan penggunaan narkoba Di ruang tahanan Andi beralaskan kasur Dan dekat dengan kardus Dalam foto yang beredar Andi Arif tampak tengah duduk bersila di atas kasur berwarna merah muda Kasur tersebut beralaskan tikar warna hijau Belakangan polisi akhirnya mebebaskan Andi Arif Namun, polisi mewajibkan Andi untuk mendatangi badan narkotika nasional Pada keesokan harinya Andi mulai menjalankan proses rehabilitasi Politikus Partai Demokrat yang terjerat kasus narkoba Andi Arif Tiba di gedung badan narkotika nasional PNN Untuk menjalani rehabilitasi Andi Arif menyatakan bahwa dirinya bukan kriminal Seperti apa akses tadi Saya dijeratkan bukan kriminal I am not kriminal Seperti diketahui Polisi telah menyatakan menutup kasus itu Meski sebelumnya telah membuktikan konsumsi narkoba jenis sabu Oleh Andi Arif Alasan polisi tidak ada barang bukti Dan Andi Arif tidak terkoneksi dengan jaringan pengedar Perihal kasus ini Andi Arif sempat konflik dengan Mahfud MD Saat ditelusuri Mahfud pernah mengunggah ke akun Twitternya Komentar soal Andi Arif Hicuan tersebut bermula dari sebuah pernyataan followernya Terkait tudingan Andi Arif soal hoax sura-suara Yang sudah dicoblos beberapa waktu lalu Sejak saya bilang berita 7 kontainer sura-suara itu hoax A-A tiap hari nyerang saya Dengan hal-hal yang melawan akal sehat Maka saya tidak tanggapi lagi A-A Tapi saya menjawab dengan pesan kepada anak-anak milenial Agar tak main-main narkoba Karena narkoba itu merusak akal Cuit Mahfud MD Tentang Andi Arif di akun Edmoh Mahfud MD Pada 4 Maret 2019 lalu Andi Arif itu kan selalu menyerang saya Dengan cara yang tidak masuk akal Dia membuat berita Menyebarkan berita hoax Tentang 7 kontainer itu Dia marah Tidak katanya Kalau tidak nyatanya kan sudah ada yang ditangkap Orang pelakunya Dan dia ikut menyebarkan itu Dengan nada pura-pura bertanya Lalu nyerang saya itu dengan perkataan Misalnya Mahfud itu kan bukan pejuang demokrasi Itu hanya penikmat demokrasi Seperti apa proses tadi Saya dijatakan bukan kriminal A-I-M-Nak kriminal Sehingga akhirnya pakai adresat lain Ya sudah lah saya tidak akan ngelayani kira-kira Saya bilang begini A-I-M anak milenial gitu Saya tidak nyebut Tandi Arif Karena kalau nyebut Tandi Arif kan bisa jadi masalah hukum kan Kalau tidak punya A-I-M anak milenial kamu harus jauhi narkoba Narkoba itu menyebabkan kamu bohong sama istrimu dan sama anakmu Narkoba itu bisa menyebabkan kamu kehilangan masa depan Karena akal sehatmu hilangkan gitu Lalu sudah itu saya tidak pernah ngelayani lagi Tiba-tiba ditangkap karena narkoba ini Sekitar tanggal 8 sampai 10 Januari 2019 Saya diserang oleh A-I karena komentar saya Tentang hoax 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos A-I marah dan menyerang saya terus Setelah saya bosan menjelaskan Saya buat tweet tentang pengaruh narkoba di bawah ini Saya pinjam Andresat anak milenial Kemudian saya tak melayani lagi Eh lanjut Mafu MD Bro anak-anak milenial Nikmatilah demokrasi Jagalah negara ini Perang membela negara yang kamu hadapi sekarang adalah Proksi termasuk narkoba Jangan dekat-dekat narkoba Sekali terjerat narkoba Kalian merusak kemanusiaanmu Akan berani membohongi orang tuamu Istrimu Anakmu dan rakyatmu Tungkas Mahfud MD Kemudian Adi Arif pun merespons pernyataan Mahfud MD Tolong sampaikan ke Pak Mahfud MD Jangan asbun asal bunyi Kata Adi Arif kepada wartawan yang menunggunya Menjalani pemeriksaan kesehatan Di Badan Narkotika Nasional atau BNN Cawang Jakarta Timur Rabu 6 Februari 2019 Tolong sampaikan sama Pak Mahfud MD Jangan asal bunyi Jangan asal bunyi Andi Arif tidak menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut Tetapi dia mengatakan senanda lewat akun Twitter Pak Profesor Moh Mahfud MD Anda jangan berspekulasi dan sok tahu Soal kejadian yang sedang saya alami Saya bisa tuntut Anda Dalam jalur hukum Dan meminta lembaga yang memberi Anda gelar Profesor mencabut gelar itu Karena Anda sok tahu dan sok benar Kicau Adi Arif Ditujukan kepada Mahfud MD Rabu 6 Maret 2019 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!